Beri kunci ya, beri kunci, sawanda. Muhammad As'ad bin Muhammad Ilyas, atau yang kerap disabah dengan panggilan Syekh Abdul Malik, Kedung Baruk, lahir pada hari Jumat tanggal di Gerajab tahun 1294 Hijriah, atau bertepatan pada tahun 1881 Masai di Purokreto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Secara nasab, beliau merubahkan keturunan Pangeran Diponegoro berdasarkan surat kekanjingan, semacam surat pernyataan kelahiran dari Bustaka Kraton Yogyakarta. Dengan rincian Muhammad As'ad, Abdul Malik bin Muhammad Ilyas bin Raden Mas Haji Ali Dipowongso bin Diponegoro II bin Diponegoro I atau Abdul Hamid bin Kanjeng Sultan Hamanggu Bwono III Yogyakarta. Nama Abdul Malik diperoleh dari sang ayah ketika mengajaknya menunaikan ibadah haji bersama. Kiyai Haji Abdul Malik atau akrab disabah Mbah Malik identik dengan Mursyid. Aduk guru Torekot Naksabandiyah, Khalidiyah, dan Zazilyah di Purokreto pada zamannya. Semasa kanak-kanak, As'ad kecil mengaji Qur'an kepada ayahnya. Selanjutnya ia memberi dalam Al-Quran kepada Kiyai Abu Bakar bin Haji Yahya di Ngaisinan Kebasan Banyumas. Saat berusia 18 tahun, As'ad muda dikirim ke Mekah untuk mengundalami ilmu agama. Al-Quran, Ilmu Tafsir, Ulumul Quran, Hadis, Fikih, dan Tasawuf. Semuanya dibelajarinya selama tinggal di Tanah Suci. Pengetahuan ilmu Tafsir dan Ulumul Quran diperoleh dari Syed Umar Syawto' dan Syed Muhammad Syawto' Dua ulama besar dan Imam Masjid Harun saat itu. Guru di bidang hadis dan fikih antara lain, Syed Syatok bin Yahya Al-Maghribi, Syed Alwi bin Soleh bin Akdel bin Yahya, Syed Moksin Al-Musawwa, dan Syed Muhammad Mahfud Ad-Dir-Mizdi. Guru-guru beliau di dalam negeri diantaranya adalah Habib Ahmad Fata'ah, Habib Abbas Abu Bakar, Habib Muhammad bin Idr Surabaya, Habib Abdullah bin Moksin Bogor, dan Kiyai Muhammad bin Soleh bin Umar Darat, Semarang. Syed Ahmad dan Syed Abbas bin Muhammad Amin Ridwan, Syed Abbas Al-Maliki Al-Hasani, Syed Ahmad An-Nahrawi Malik Al-Maki, dan Syed Ali Ridho adalah guru-guru beliau saat tinggal di Madinah. Setelah 15 tahun merantau, Abdul Malik pulang ke tanah air untuk berkhidmah kepada kedua orang tuanya yang sudah uzur. Sepeninggal ayahnya, Yadukiai Haji Muhammad Ilyas, beliau melakukan perjalanan ke berbagai tempat di Pulau Jawa, guna menambah kawasan dan pengetahuan. Di Pekalongan, Semarang, dan Yogyakarta, disambanginya dengan perjalan kaki. Tepat 100 hari dari wafatnya sang ayah, pemuda Abdul Malik ini pun tiba kembali ke rumah. Selanjutnya, Yadukiai Haji Abdul Malik tinggal bersama sang ibu, Nyai Zainab, di Kedung Paruk. Sementara itu, saudara beliau, Yadukiai Haji Muhammad Afandi Ilyas, tetap tinggal di Soekaraja. Bekerja sama dengan Syekh Maktur, Mekah, Mbah Malik kerap membimbing Jamah Haji Indonesia asal Banyumas dan sekitarnya. Pergi pulang ke tanah suci mengawal jamah yang jalaninya hampir 20 tahun. Sampai-sampai para murid mengira bahwa beliau tinggal di tanah suci selama 35 tahun. Lantaran penguasaan ilmu yang mendalam. Beliau pernah diangkat sebagai wakil mufti, muhzab zafi'i di bidang ilmu Quran dan hadis di Mekah. Beliau juga berkesempatan mengajar ilmu tafsir dan kiroat sab'ah di Masjidil Kharam. Kedalaman ilmu Mbah Malik dapat dirunut dari kunjungan Syekh Ma'asum Lasem kepada beliau. Bahkan, Syekh Ma'asum kabarukan ngaji Syaroh Al-Fiah Ibn Malik. Mbah Malik dikenal sebagai ulama yang alim berbudi pekerti luhur dermawan. Suka membantu kaum lemah dan biasa menyantuni anak yatim. Beliau amat penyabar zuhud sederhana tawadu serta istiqomah dalam beribadah. Kesederhanaan beliau tak saja dalam hal gusana. Si Lothorahmi ke Pekalonga misalnya, beliau jalani beberapa kali dengan naik sepeda onter. Al-Fatihah Ibn Malik Mbah Malik wafat pada hari Kamis 21 Jumatil Akhir 1400 Hidriyah atau yang bertepanan dengan 17 April 1980 Masehi. Dulu pernah terjadi. Sebelum sholat zuhur, beliau terbiasa melakukan sholat sunnah kubliyah dan setelahnya dilanjutkan membaca sholawat bersama jamaahnya dari jam 12 siang sampai jam 13.30 atau setengah 2. Shalallah ala muhammad, shalallah ala muhammad. Begitulah sholawat yang dibaca. Tepat pukul setengah 2, ikomat berpemandang tanpa komando karena sudah menjadi adat kebiasaannya. Mesti sudah dikomati. Mbah Malik masih tetap duduk terdiam dan tidak bangun. Hanya tasbihnya saja yang masih jalan. Dan beliau duduk dengan posisi seperti itu selama 3 tahun hingga 3 tahun berikutnya. Pukul setengah 2 siang waktu yang sama beliau terbangun dan bilang komat 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 pinta beliau. Lalu semuanya berdiri untuk sholat berjamaah dan Mbah Malik seperti biasanya sebagai imam. Herannya sholat beliau berlangsung dengan normal seperti biasanya tanpa lemah atau penelimbung. Padahal la yashrob wa la yakun tidak makan dan tidak minum selama 3 tahun. Itulah makum fana yang pernah dialami Mbah Malik. Setelah sholat Mbah Malik bertanya. Lah si anu mana? Si itu kemana? Mereka sudah meninggal Pak Kiai. Jawab para santri. Lah tadi masih barang sholawatan kok. Kata Mbah Malik kaget sebelum mengetahui bahwa dirinya telah 3 tahun duduk dan ambil berzikir. Mbah Malik memiliki peliharaan kambing dan beliau sering memotong kambingnya tersebut untuk dibagikan kepada anak cucu dan para tetangga. Kecintaannya kepada keluarga Rasulullah Muhammad SAW tidak dirahukan lagi untuk mengumpulkan para habaib dan murid-murid tarikot dan kaum muslimin. Sejak 1971 diadakan haul Syahidah Fatimah al-Zahroh pada setiap Senin terakhir bulan syawal. Beliau adalah guru dari Habib Lutfi Yahya Pekalongan. Keunggulan Mbah Malik adalah penguasaannya atas ilmu Quran. Selain hafal 37 Quran, beliau menguasai gerawat asaba'a. Beliau juga dikenal sebagai orang yang sangat merdu dalam membaca Al-Quran.